Halo semuanya balik lagi semuanya game di Kapten Subside game jadi ya langsung aja ya angkat match pakai japan lagi ya karena tak kenapa gue masih nggak dapet sifilnya main tim non-japan ya walaupun di tim japan gue hitungannya gua bawa dua totem yang cukup menyusahkan gitu kalau di non-japan itu cuman satu hitungannya sini ya well dua sih sama PR sih Napa sama PR karena dua-duanya nggak bisa defense tapi sisanya oke gitu loh cuman ngetah kenapa nggak dapet file-nya anjir ini by the way timnya cukup unik ya dia pakai eh tiga dua dua tiga gua pribadi dulu bisa pakai form ini pakai asian attack ya kalau nggak salah dulu cuman sekarang enggak bisa anjir kayak ini kalau gua dapet gua bisa kasih bulawat tidak dapet kepedean Aduh ini masalah ini Aduh oke apakah offset Oke nice offset semua untuk buat hari kita di Alberto dan juga Robson ya ini kemungkinan besar sih antara dia balikin ke Davi Oh dia dribble dulu ternyata oke ini tetap harus gua tarik biar tetap offset soalnya nah hehehe offset semua aduh sugi nggak bakal kuat sih kayaknya di tekel aja deh aduh dia pasti ngantuan hah tapi kalau oh kalau dribble bisa di tekel tuh sama misugi gara-gara warna sih sebenernya Oke ini ya tetap harus dribble dulu dia enggak ada waju kan oke habis itu dikejar sama Robson dan juga izawa ya harusnya bisa kena nanti oke lah awi maju jangan sampai udah bikin ini Oke sip sisa sudah enggak offset sup kayaknya sih tapi nah Berto doang yang nggak usah tapi ya 6 matchup 2 harusnya bisa harusnya ya Oke ini kekurangannya adalah dua pemain gua bakal kena racun dan defender semua yang kena racun ya tapi ya okelah oke matchup oke nice ini enak banget Oh langsung udah langsung deh langsung kereta kita stun si gentil bisa sih harusnya harusnya ya random critical nggak terlalu penting suruhnya tapi ya udah well enaknya adalah kalau ini enggak bakal 100% tuh lewatnya kalau kalau enggak itu masih bisa dapet persentase kayaknya please ya ampun hah Nita Nita lobo please ini uh kayaknya eh dari tadi dia pegang bola jadi kayaknya kita dia belum FB ya kayaknya tapi gue tadi dapet random critical ya kalau dapet critical ya yaudah bagaimana lagi gitu loh Oke nice normal kalkulasi menang ya ampun ya ampun hah oke oke sabar terkasih awi lagi ah ya ke Hyuga sih nggak ada opsi lain Oke ini kalau Hyuga gua bisa dapet lowball kayaknya bisa kita gas sih ya karena kan hotline terus ada momentum ekstra kan walaupun enggak gede-gede juga sih Oke nice aduh enggak jalan anjir PSC ha 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 udah udah capek-capek ya kan lowball lowball colok semua itu kalau nyala enak banget terbuka pakai bener-bener itu kalau bukan enak banget sih cuman at least gue bisa yoloin gitu loh eh kalau gini kan enggak bisa jadinya Pak Nita Goofsep ya tuh Oh enggak ya udah langsung aja karena ada dra-dunga dra-dunga itu ada recover jadi daripada gue main-main ke sawadar dulu malah blender nanti ya kan langsung aja FB guys critical gold let's go harusnya ini aman go let's go Nita tunjukkan siapa penguasa udara-dunga udara tuh 86 persen ya peta hitungannya gue kalanya cukup jauh sih tapi kalian bisa lihat tadi di basic pun ya tadi tuh yo ampun staf Allah bulan puasa ya bener-bener disuruh aduh bersabar jir-jir gila dua kali yang 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 terakhir lebih parah sih tiang masalahnya ini jaga juga sih nggak bisa sih awi ke atas juga karena lewat bawah itu kita andalin chance maker aja karena tadi bisa lihat kalkulasinya ya cukup ternyata jadi harusnya kuat Oke ya udah lah kesel-kesel-kesel hei-jir lagi tapi ini dia ada Hino sih enggak sih kayaknya belum dimasukin dari C-con dulu deh kelihat oke hirganya diganti nice karena Santana masih di tengah well Santana sih udah cukup banget sih dia untuk ngejobolin sih cuman emang diganti Hino yang mana lumayan ngeselin eh aku enggak ada jauh nggak ya malah kambil ya Oh enggak nice tapi kita harus tunggu dulu sebentar kayaknya disini ini awas Aduh follow lagi eh ya udah lah kalaupun ini gua berharap dia tekelin tersep aja dengan cara main amaran jadi bolanya akan diambil Matsuyama daripada diambil Santana Santana nggak nggak kesen itu bahaya sih ya udah amat santanya kestun paling tidak lah Oke diambil Matsuyama 100% karena dia DM jadi Mitsugi bener-bener ban sekali oke kena dong yo ampun gak nyala dong ya Allah tolong wah di shoot tapi ini miring banget sih kok tau ya ini gua agak lupa shootnya ini ada efek atau enggak tahu gue enggak ada nah kan terus 35 doang bisa lah harusnya kalau masih menang ya nice go oh value dia 86 anjir berarti basicnya berapa ya kan Leo sama ini tujuh ya gede pokoknya lah oke jauh set dong yo ampun haa aduh bener-bener dah tackle aja deh dribble lebih bahaya sih passing ya gua bisa mandivin lah si Zawa haa aduh bener-bener ya ampun ya ampun eh ke awi ke Hyuga matchup di P aja oke tapi nggak nyala juga sih haa dribble kali ya lanjut deh dribble guys dribble aja deh oke guys wuhu pilihan pertama yang paling bagus ya gue segera sering banget sih kayak gitu apa eh gua milih juga nggak bakal jadi scoring sih kamu pakai aja ada sawada sih jadi pakai aja deh at least ngilain racun jadi next kalau gua butuh dia matchup dia jadi kuat gitu kan oke apa namanya eh gua sering satu gua dipikiran gue udah pilih dribble nih habis itu gua ragu kan gua wancu ketembak malah jadi udah pilihan pertama udah paling bener kadang hehehe kadang ya please Oke sip lagi hotline kalaupun dia FP harusnya bisa masih bisa jebol selama tingkat kritikalnya satu level di atas jadi putih aja jangan sampai kuning kalau kuning kena sih kayak yakin gue ya kan bener tuh lihat kalkulasinya tuh Oke bener-bener eh soalnya lagi hotline gitu jadinya gua cukup pede tadi sih tapi ternyata Aduh my bad itu salah pasti gua option ke belakang aja Oke jangan sampai ini ini bener-bener ini mulut gue udah bubar si stamina nya sih Hino enaknya itu sih jujur stamina killernya Pak lumayan ganggu kayaknya kita perlu ini sih masuk dan kan ini apa namanya eh si di depannya tuh santana jadi kayaknya ya defense juga terlalu betul-betul banget gitu jadi kita pakai sebuah saja di DM untuk kalau bisa kita lewatin si santananya kita jadi bisa pakai casemaker dengan nyaman ah pakai lah ya Oke deh kalaupun kena dengan RNG segala macem otomatis gua ke gua minta gua bakal kena racun tapi ya udah gua nggak bakal masuk sekarang gitu loh nanti aja hehehe nah nyeri yang bisa yang mengenakan itu ya dari Oke ini mah intercept gak sih dia ya dribble sih bahaya cuman passing lebih bahaya Pak diri aja masih ada sebuah saya sama si Zawa dan juga di cover kan jadi bodo amat penting jangan-jangan passing ya ampun ya critical dari haa kan sudah RNG tadi nah ini mau mah mau nggak mau mau nggak mau gua fpc jadinya Cuy please please oke kena awas apa tuh pengayah 91 persen anjir udah lah yulah deh kalau nggak saya fp dia wancunya lebih lemah jadinya Alberto yang ambil intercept gitu karena dribblenya jauh lebih kuat wujudnya tuh kalkulasinya kalkulasinya anjir tips what itu daizawa menang warna loh hmm ya pakai aja lah daripada akan kena apa eh ambil gitu kan ambil terus malah dia masih ada tak apa ada waktu kan kelar gua Oke subasa aduh kenapa subasa coba kan kalau ini bisa hotline itu kesip buang nice hehehe gua pikir itu awalnya cuman Roberto masak tapi ternyata dua nice pasti jarak jauh aja karena lumayan jauh itu ke ini ya ke awi Oke ngeri ngeri gini kali ya ya matchup aja ini buli sih cuman minta gua nih posisinya nih kurang enak ya jadi kita kita kasih juga dulu kali ya robo kita gas kah hehehe ini eh salah satu cara naruh bola tanggung ya jadi kalian bisa ngelewatin sih dua begnya dua begnya begnya nah cuman kalau tempat terselit sih Oh aku nggak bisa sih Yolokah Pak kita kasih sama ada guys kalau deh bersetan lah hehehe ya bagaimana lagi ya DC SP si yakin gua tapi misalnya Davidnya Aduh nggak kena lagi gua pikir kena tuh eh kode avisi mati ya ternyata gue bikin Davidnya di atas nih ya lah ya dia pasti udah HP sih makanya itu kenapa gua berharap oke next critical gold dia harus rainbow hehehe dia harus rainbow gini ya tes go aman lah harusnya ini formnya 3223 kayaknya dia pakainya nonjapan attack sih kayaknya ya gua sotoy aja aku lihat nih nice Alhamdulillah nice akhirnya Aduh dih semeregel eh sadar diri anda eh keeper dua kali loh bener-bener loh it's a miracle loh bisa-bisanya manusia-manusia tidak sadar diri klikwan Aduh ini karena video yang cukup panjang jadi ya mungkin segitu dulu video kali ini thank you Semoga kalian terhibur Sampai jumpa di video maupun live berikutnya Orang bang Bye bye guys